Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Engineer yang saya cintai dan saya rindukan kita bertemu lagi ya di channel Sobat Engineer yaitu channelnya para pecinta teknik ya atau para teknisi Alhamdulillah kali ini kita akan mereview device ya sebuah device mungkin kali ini kita enggak ada umumnya sama teknik ya jadi kebetulan saya dapat tadi ya dari kakak saya kakak saya dia minta di review ya minta di review karena mungkin tahu saya juga ada channel ya mungkin untuk teknik ya tapi karena ini ibu minta di review karena dapat hadiah dari kakak saya di Wahyuni ya terima kasih untuk kakak tercinta di Wahyuni sehat selalu dan sukses selalu ya tercapai segala cita-citanya amin baik langsung saja barangnya apa ya ini dia baru datang ya baru datang malam ini dari allshop ya kita buka dulu kita buka dulu oke kita coba apa itu ya apa yang minta di review ayo dia barangnya oke ini barangnya device apa ya ini device barangnya elektronik ya oke oke jadi ini tuh ini bukan teknis ini ya ini itu teknisi ya mungkin ya teknisi nanti rambut ya jadi disini Kakak saya ternyata ngirim ini Oke Kak Kak Dewi sudah saya terima ya barangnya eh apa namanya philips durable consistent performance ini dari video ini tulisannya keterangannya USB charging up to 30 menit runtime ini baterai tahan 30 menit saat dipakai jadi garansi ya mungkin kalau yang biasa-biasa mungkin baru setengah cukur setengah kepala udah mati gitu kan kan jadinya lucu ya ini garansi 30 menit panjangnya 7 masih segelanya nih Philips punya modulnya begini Oke Philips ini apalagi ini keterangannya nih kita buka aja kita buka kita buka aja oke 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 Oh masih ada lagi ya seluruh dengar lagi tidak lagi ya Oke terbalik lagi jadi kita dapat ada 123 device 45 ada tempatnya jadi ini tempat selongsong ya buat nyalah nyimpen tekan ini kemudian ini ada garansi Philips Oke disini ada banyak banget ya manual book tebel banget ini juga manual book ini yang beda bahasa kayaknya jadi manual book terus kemudian kita fokus ke kita buka device-nya nah wah imut ya imut sekali tulisannya made in Indonesia Oke sobat engineer ini ternyata made in Indonesia ya diketenggap nah made in Indonesia ya mantap kita ya cintai dah produk-produk Indonesia ini di cycle ya bibletnya pisau nya ya tarik aja begini set dua kenapa di gambarnya nih masih kurang paham untuk bersihin kali ya Oh keterangannya ini tuh nggak boleh dicuci dengan air hanya boleh dengan kuas oke oke ini blednya niatnya stainlessnya ya sobat engineer ya kita cek suaranya ya gimana cara makanya ya nah kita buka dulu manual usernya ya kita coba kita coba hmm 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 colok di charge 8 jam 1 di pencet terus di dorong oh ini pencet terus di dorong oke hahaha sobat engineer jadi ini pencet dulu ini ada tombol ya ada tombol kecil ini jadi di dorong ini nggak bisa ini pengusinya ditekan dulu terus di dorong oke suaranya begini ya sobat engineer kita pegang itu ya wow oke sampai bergoyang-goyang ya saling cepatnya ya 30 menit ini kayaknya cocok bisa buka loh teman-teman yang punya bayi punya bayi jadi nggak perlu ketukang cukur ya karena ini tipis banget ya jadi buat nyukur bayi tuh mungkin buat coba kita bulu pada bulu nggak ya ini ada nih coba kita cukur lah wah mantap wah cakep saya jadi ini berapa mili ini ya ini ketebalannya itu sekitar 1 mili jadi sobat engineer kalau mungkin bisa gue nyukur sendiri terus juga bisa nyukur bayi ini tipis banget dan nggak sakit ya nggak jepit ya gini tadi ya coba kita bukain dapet apa aja sih pad ya komponen tambahannya nah ini ada apa ini namanya ada ukurannya ya diputer gini oh ini dimengkang nih mengkang jadi ini biasanya kalau kita ketukang cukur kan ada sepatunya macam-macam banyak ya pada nomor 1,2,3,4 nah ini just stable ya jadi kalau diginiin tuh dia tinggal digesel kiri mau nomor 3,4,5 ah ini pengen tinggi sini coba kita pasang gini tuh gitu gitu jadi uset gue nyukur jenggot kumis rambut itu kan kalau misalnya pengen yang tebal tinggal digeser aja ke nomor 7 semakin besar ini semakin mengkang tuh mengkang kan sempat yang ceria segini tuh jadi yang pengen cepat cepat kalau pengen pendek kayak ini segini kalau pengen pendek lagi kita lepas aja ini ya gitu kita copot lagi coba kita pakai yang ini tuh oh ini yang tipis ini yang buat apa cukur jenggot mungkin ya kumis ya ini kumis kumis ini paling kecil ini terus kita juga dapat kabel oh usb 3 ya belum type c tuh ya hmm bahannya sih tebal ya silikon ya jadi kalau udah selesai kita masukkan kesini tuh ini dapat tempatnya disini kita masukkan ini masukin juga kesini kali kemudian muat gak ya kayaknya gak muat deh sorry muat kita coba kunci yes tinggal disimpan oke demikian sobat engineer ya ini adalah cukur buat bayi buat dewasa cukur jenggot cukur kumis ini Philip asli original ya dan buat ya menurut saya dari bahan juga tebal banget dan kita lihat juga besinya juga kayaknya sepertinya ini titanium ya bisaunya ya karena gak kayak kayak besi biasa karena saya juga sebelumnya punya ini cukur begini tapi yang yang kwe yang abal-abal lah bahasanya paling harganya sekitar berapa 50 ribuan ya ini harganya saya gak tahu saya gak tahu saya belum mau cek nanti saya cek coba harganya berapa nih kalau di official storenya karena ini hadiah dari kakak saya Dewi Wahyuni ya kita review baik demikian ya sobat engineer yang saya cintai dan saya banggakan oke semoga bermanfaat video review kali ini untuk teman-teman semua intermezzo ya mungkin kali ini kita nge-review bukan untuk barang-barang teknik ya tapi kayaknya bisa jadi nyambung ya ini barang-barang teknik teknisi apa rambut ya barbershop barbershop ya oke jika teman-teman merasakan manfaatnya silahkan di-share dan apabila teman-teman suka dengan video tonton di channel ini silahkan like dan subscribe oke sampai jumpa lagi di next video sobat engineer sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih